Ibu Negara Iryana Joko Widodo menggendong seorang bayi saat kunjungan kerja di Medan Sumatera Utara. Bayi tersebut merupakan anak dari pedagang pasar yang kiosnya dikunjungi romponnya Presiden. Ibu Negara mengunjungi pedagang pasar yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Di salah satu kios ada pedagang yang membawa bayinya berjualan. Melihat bayi tersebut, Ibu Negara merasa gemas dan ingin menggendongnya. Sontak, momen tersebut langsung menjadi pusat perhatian orang-orang di pasar. Terlebih, Ibu Negara tampak sesekali menghibur bayi lucu yang digendongnya itu. Uniknya lagi, bayi tersebut terlihat tenang dan tidak menangis saat berada di pelukan Ibu Negara. Momen ini terjadi saat Ibu Negara mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi pasar bakti dan pasar halat di Medan. Dalam kunjungannya, Presiden mengecek harga bahan pokok sambil menyerahkan bantuan kepada para pedagang. Kunjungan kali ini sangat berbeda karena Presiden mengajak para pemimpin redaksi media di Indonesia. Presiden mengecek harga bahan pokok sambil menyerahkan bantuan kepada Presiden Jokowi mengajak para pemimpin redaksi media di Indonesia. Terima kasih aku buat belas, nasi baju, semangatnya aku berbeda. Sudah lama ini pimpin-pimpin untuk apa-apa dia, aku berjumpa sekarang aku jumpa. Aku berbeda, 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 aku berbeda. Saya selalu, sama-sama bapak kopi juga, banyak, minat saya sama bapak kopinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!